Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ingin mencoba ya mengaktualisasikan, mengimplementasikan terhadap pengembangan modul digital Jadi kalau tadi Pak Deddy sudah mencoba untuk dengan pendekatan saya ingin mencoba untuk memberikan pendekatan implementasi di beberapa waktu yang lalu mungkin sebelum tadi malam saya sudah berdiskusi dengan Pak Deddy saya mencoba untuk mencoba coret dari paparan dari Pak Deddy sebelumnya jadi ada dua gambar yang mungkin saya saya sharingkan, nanti update-nya mungkin kita kirimkan kembali ke teman-teman cuma ada tambahan dua slide saja jadi ini yang saya gambarkan sebenarnya saya ingin mencoba untuk menarik sebuah garis merah apa yang ditampilkan oleh Pak Deddy sehingga kita ingin mencoba untuk memahami sebenarnya orientasi belajar ketika kita sudah berubah ke digitalisasi adalah yang dulunya berpendekatan pelajar atau pencipta didik otomatis yang namanya pendekatan tersebut mengubah sebuah orientasi belajar mungkin pengubahan orientasi belajar ini tentu saja berdampak terhadap kebutuhan dari mahasiswa oleh sebab itu maka kita harus mengetahui bahwa ketika kita sudah belajar tentang sebuah e-learning maka di e-learning sebut pasti menimbulah adanya simulasi karena semuanya bentuknya digital tidak seperti kalau kita melakukan pembelajaran tetap muka yang kita langsung bertemu dengan mahasiswa tapi kalau kita dengan tetap maya atau e-learning otomatis kita membuat suatu simulasi salah satu simulasi yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat e-modul itu sendiri kenapa e-modul? karena kalau dari konsep pembelajaran e-learning itu terbagi dalam dua mode sinkronus dan sinkronus itu saja jika kita ingin langsung bertatap maya dengan para mahasiswa melalui sistem e-learning maka kita memilih sistem atau mode sinkronus tetapi ada kalahnya ada keterbatasan dari mahasiswa tidak bisa dia belajar melalui sinkronus mungkin karena teknologi yang harus dijaminkan terkait dengan hal ini teknologi apakah device dari mahasiswa itu mampu untuk menerima sinkronus atau tidak sebagai seorang dosen dan sebagai dosen ini harus menjadi fasilisator maka dosen memberikan solusi solusi yang kedua adalah sinkronus sinkronus ini salah satunya yang nanti kita kembangkan di pertemuan kali ini kita menggunakan e-modul mudah dia dalam talah kutip adalah mengakses dimana saja mengakses kapanpun dan ketika dia membutuhkan e-modul tersebut tinggal dibuka saja berbeda dengan konsep sinkronus konsep sinkronus yang ini adalah harus sesuai dengan jam dan waktu yang tentukan kalau asinkronus kan bebas mereka kalau saya bisa langsung dibuka dan mereka belajar sesuai dengan kondisi lingkungan belajar masing-masing dan itu saja kita pahami ketika kita sudah membuat suatu lingkungan belajar tatap maya atau e-learning kita tidak bisa mengesampingkan bahwa lingkungan belajar di masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda dan ketika kita paksakan untuk sinkronus boleh saja disolusi ini saya tampil kembali satu slide yang sama dengan Pak Deddy sebelumnya bertujuan untuk memberikan penekanan bahwa dengan file tab yang bisa kita gunakan untuk presentasi atau dokumen atau flash html ini sebenarnya suatu bagian dari komponen e-module itu sendiri itu saja variasi e-module itu kita bisa embed ke sistemnya kemudian yang namanya sistem tersebut bisa melakukan play otomatis atau manual sehingga mahasiswa bisa gampang untuk belajar juga dengan dokumen flash html itu saja setiap modul di sini memiliki keadaan batasan masing-masing ada yang bersiap statis ada yang bersiap damage oke kemudian setelah kalau kita belajar tentang modul maka modul itu sendiri harus memenuhi lima komponen yang pertama adalah bagaimana seorang mahasiswa itu mampu untuk membelajarkan diri sendiri ini terkait dengan self-directed learning mereka harus mandiri mereka tidak kebebasan untuk mereka belajar dan mengembangkan dirinya masing-masing yang kedua adalah self-content ini terkait dengan materi pembelajaran untuk e-modul biasanya kita sajikan tidak seperti layaknya modul teks kalau kita modul teks biasanya mulai satu sampai penutup kita sajikan langsung itu karena kita kalau belajar e-modul pasti memperhatikan yang namanya kognitif load tentu saja ketika kita belajar tentang kognitif load itu sendiri semakin tinggi kognitif load bebannya maka kecenderungan seorang mahasiswa itu memiliki sifat bosan bahkan yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Didi bahwa kalau kita membuat video pembelajaran saja ada batas waktunya jangan terlalu banyak beban masing-masing mahasiswa kalau kita membuka suatu materi yang sangat panjang dan lama otomatis bukanlah pemahaman bukanlah analisis yang di problem mahasiswa tetapi kebosanan dan kecenderungannya adalah mereka melakukan skip materi skip sampai skip sampai akhir dan akhirnya mereka tidak paham terhadap apa yang kita coba kerangkan kemudian stand loan adalah tidak tergantung pada media tidak tergantung dari perangkat lunak atau perangkat keras tertentu jadi dalam sistem e-module ini seharusnya namanya e-module yang kita sajikan tidak dikhususkan untuk device tertentu misalnya device merek A seperti itu jadi semuanya device dengan merek dan kapabilitas masing-masing bisa membuka e-module dan adaptive ini adalah modul itu harus bersifat nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya dan user friendly tidak ada sisi kemudahannya kemudian dari untuk penyajian e-module ada hal yang perlu diperhatikan bapak dan ibu adalah terkait dengan beberapa estetika jadi kalau kita belajar tentang digital maka tidak bisa disika kita belajar tentang digital maka otomatis yang harus diperhatikan yang pertama adalah penggunaan font spasi tata kelola letak dari naskah itu harus konsisten berbeda dengan kalau kita menggunakan sistem text print seperti itu ya buku text biasa itu kita bebas dengan kesukaan kita style kita tetapi kalau kita menggunakan modul yang namanya font perhatikan kemudian penyajian modul memenuhi persyarat media elektronik yang dimasuk dari point kedua ini adalah file extensionnya dari modul ini harus perhatikan apakah file extension dari modul ini bisa dibuka untuk semua gadget atau bisa dibuka untuk semua mobile atau bisa dibuka untuk semua operating system kemudian proses penyajian yang kita tampilkan nanti ini bersifat statis atau dinamis memungkinkan kita untuk mengkonsep sebuah e-modul dengan konsep dinamis dengan cara menambahkan audio dan video di dalam e-modul tersebut itu yang mungkin berbeda dengan kalau kita membuat modul dalam bentuk text kemudian desain khusus berdasarkan prinsip membelajarkan terbuku wajar perbedaannya adalah yang tadi sempat saya singgung sebelumnya adalah pembahasannya harus per topik karena kita memperhatikan yang namanya cognitive load kemudian kedua memperhatikan dari sisi psychology of digital kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan fitur pada aplikasi perangkap guna nanti kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan e-modul kita bicara kelebihan terlebih dahulu karena kita harus optimis untuk melakukan setiap tantangan di era pandemi ini bahwa unsur visual pada pengguna e-modul dapat membantu peseraditi untuk lebih memahami materi tetapi tentu saja yang dimaksud visual dalam e-modul ini tidak berlebihan sekali untuk yang namanya pengguna dalam ini adalah mahasiswa bisa memahami dengan cepat kemudian penyajian e-modul dapat lebih interaktif dan dinamis tentu saja penyajian visual kemudian diberikan penjelasan narasi sedikit itu memberikan konsep lebih interaktif dan dinamis kemudian materi pembelajaran e-modulnya misalnya e-modul satu maka CPL-nya ada dua seperti itu maka kita sesuaikan dengan CPL masing-masing CPL ini dan capaian pembelajaran kemudian materi yang dijelaskan dapat dibatasi berdasarkan kemampuan personal duty kalau kita membahas di konsep keempat ini ini arahnya nanti ke personalized learning atau additive awal kita melakukan proses pembelajaran di awal semester kita memberikan tes kemampuan awal dan dengan tes kemampuan awal itu akan secara otomatis mengarahkan ke konsep dia masuk modul berapa jadi dia urus pensional jadi dia harus urus nomor 1 2 3 dan 4 dia harus beritu jadi bisa diarahkan ke step sesuai dengan kemampuan karena prosesnya otomatis karena kita menggunakan teknologi kemudian dibutuhkan kemampuan mandiri persetagi yang lama karena kita harus paham dan memahami bahwa mahasiswa ini memiliki karakteristik yang berbeda ada mahasiswa yang mereka terbiasa untuk terbimbing ada sudah mandiri mulai dari awalnya dia sudah mulai belajar dia sudah mulai untuk terbiasa untuk mencari literatur di luar literatur yang direkomendasikan oleh dosen yang ketiga adalah waktu pengembangan e-module ini lama idealnya memang modul itu lengkap seperti yang tadi jelaskan oleh Pak Deddy ada page ada quiz ada semacam diskusi dan lain-lain tentu saja itu membutuhkan proses yang lama tapi untuk mencoba untuk sharingkan sebenarnya membuat e-module saja tidak perlu waktu yang lama hanya kita mensuaikan sesuai dengan kebutuhannya saja kemudian yang keempat dalam membutuhkan ketekunan yang tinggi pengajar untuk memonitoring perkembangan pesat didik jadi kalau kita menggunakan e-learning itu saja seperti juga uhamka juga menggunakan modul ya ini kita bisa memonitor dilewat data lognya sistem kapan mereka belajar jam berapa kemudian beberapa mereka bisa melihat kemudian apakah bab yang dibuka adalah merupakan bab prasarat untuk belajar di bab berikutnya atau yang lain ini kita bisa lihat di sistem e-learning kita masuk di tahap pengalisas kebutuhan karena kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa karena tidak semua yang secara kerusuan mahasiswa ini kita penuhi karena harus kita tersuaikan dengan capaian membelajaran kemudian desain desain ini akan mengarah bagaimana sebuah modul ini dibagi menjadi tiga tahap sebenarnya untuk pembuat teknik modul yang pertama tahap modul khususnya HTML ini berbeda dengan sistem yang digunakan untuk misalnya dokumen jadi kita harus melakukan dan menakuti penyesuaian kemudian psikologi warna digital jadi warna digital ini juga harus disesuaikan karena basicnya digital RGB sedangkan text itu cetak itulah CMYK maka ini diselesaikan jangan sampai kita menggunakan warna-warna yang tahan putih warna yang menyiksa mata karena kalau kita belajar e-modul adalah bagaimana cara menyajikan warna e-modul ini nyaman keduh dan sehingga mereka bisa belajar dengan tenang dihindari warna-warna yang mencolok sehingga menimbulkan ketika nyamanan dari pembaca kemudian proses penyesuaian format 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 ini tergantung dari nantinya file tersebut di-embed di sistem UMK kemudian tahap awal pengembangan e-modul ini menganalisis seru mana media pembelajaran ini bisa terapkan dan proses yang paling penting adalah mengkonversi dokumen menjadi e-modul kemudian pemberian identitas buku karena arahnya nanti ke metadata berbeda dengan kalau kita membaca sebuah buku teks metadata itu di e-modul metadata ini disisipkan di sistem yang namanya sistem metadata digital yang sudah menambahkan file multimedia jika kita menginginkan sistem yang lebih dinamis dan kemudian publish inilah format e-modul jadi bapak dan ibu bisa memilih apakah menggunakan pdf gm html qt kindle epub dan word yang nanti kita contohkan kita menggunakan epub kenapa alasan saya menggunakan epub dan kemudian pak didi juga tertarik menggunakan epub itu alasannya adalah epub ini bisa adaptif terhadap font size kenapa harus diperhatikan sedetail itu font size itu karena gadget masing-masing mahasiswa memiliki lebar inci yang berbeda beda itu saja kalau pdf itu saja maka mereka akan kesulitan dengan melakukan zoom in zoom out misalnya membuat atau share pdf dengan font 12 untuk mahasiswa menggunakan tablet tablet atau komputer mungkin akan mudah dan akan nyaman tapi untuk mahasiswa yang menggunakan handphone dengan ukuran layar kecil maka mereka akan kesulitan membaca dan mereka kadang melakukan proses zoom in zoom out untuk membaca tapi dengan epub dia akan menyesuaikan secara otomatis ukuran font dan ukuran keterangan cahaya dari berkas tersebut ini adalah konten e-module itu sendiri jadi bisa fix layout hanya cukup animasi embed media voice kalau kita ingin flow able layout kita epub seperti yang tadi akan kita contohkan kemudian masuk layout naskah dari layout naskah ini untuk e-module berbeda bapak dan e-book jadi perlu diperhatikan empat pertama ukuran cetak naskah ini cetak naskah nanti kita menggunakan bantuan dari word kemudian margin halaman juga perhatikan karena ini terkait dengan juga margin layar jangan sampai nanti mengganggu sekali kepandangan mahasiswa untuk membaca membaca dan terakhir yang paling penting adalah psychology of digital color ini terkait dengan bagaimana kita menampilkan sebuah kenyamanan bentuk text digital di dalam e-module ini sangat penting karena nanti terkait dengan beban-beban kognitif yang dimiliki mahasiswa karena itu pasti akan berbeda ini persiapan dari e-module nanti kita akan contohkan pertama instalasi perangkat lunak dan persiapan dokumen dengan menggunakan format html persiapan gambar apabila ada gambar yang disesipkan persiapan table dan audio dan video tentu saja audio dan video ini kita sarankan untuk di upload dan kemudian di copy embed codingnya dan kemudian dimasukkan di e-module oke kita masuk di tahap pembangunan e-module pertama ini adalah kesimpulan praktisnya pertama kita masuk di analisis kebutuhan kemudian dilanjut dengan mendesain yang ada tiga tab tadi layout kemudian proses layoutnya dilanjutkan dengan proses desain dan kemudian publish dan kemudian mengembangkan proses terakhir ini adalah bagaimana sebuah e-module secara umum ya bapak ibu ada halaman sampul sampai dengan penutup biasanya modul dengan jenis urutan jadi ada halaman sampul kata pengantar data isi dan seterusnya perbedaan e-module dengan modul di e-module ini ada penambahan yang pertama adalah prasarat dan petunjuk penggunaan modul atau e-module itu yang berbeda tapi contohnya karena contohkan adalah bagaimana kita membuat e-module berbasis penelitian nanti arahnya adalah prosesnya seperti ini ini adalah struktur e-module berbasis penelitian agak berbeda memang basis buku ajar atau referensi tentu saja yang namanya e-module penelitian ini ada kekasan ada unik apa yang kita tampilkan apakah kita ingin menampilkan hanya metode analisis saja apakah ingin menampilkan hasil penelitian saja atau keseluruhan dan intinya bahwa e-module ini menampilkan sesuai ini prosesnya yang nanti akan kita coba contohkan untuk membuat e-module sederhana e-module yang cepat dan kemudian e-module ini dapat bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan saya akan contohkan salah satu bentuk e-module jadi ini adalah bentuk e-module yang beberapa waktu yang lalu sudah kita coba buat adalah pertama e-module berbasis penelitian yang kedua e-module berbasis bahan ajar jadi yang sebelah kiri ini yang saya buka ini adalah e-module berbasis penelitian e-module ini arahnya adalah untuk mengkonversi dari hasil penelitian bapak ibu menjadi suatu konsep e-module yang nantinya bisa dari e-module ini bisa kita lihat navigasinya sebelah kiri kita bisa tampilkan mulai dikatakan pengantar ini akan memudahkan mahasiswa untuk membaca bahkan yang namanya e-module ini bisa disajikan secara terstruktur mulai dari bagaimana cara dia membaca e-module penduduk belajar bagaimana dan tujuan yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa format e-module berbasis penelitian untuk contoh e-module dengan bahan ajar biasanya seperti ini sama kita bisa melakukan navigasi ke kanan dan kiri seperti ini ini berbasis buku ajar atau dengan menggunakan navigasi yang sebelah kiri untuk tampilan di mobile mungkin berbeda tapi navigasi akan selalu muncul pdf sebagai e-module yang kita seringkan ke biasanya ke mahasiswa itu navigasi kadang muncul kadang tidak tapi kalau dengan e-module pastikan bahwa navigasi ini membantu mahasiswa itu sendiri untuk lebih mudah memahami misalnya saja saya sudah belajar tentang jenis-jenis fungsi ban belajar maka dia langsung saja skip ke bagian C e-module itu sendiri oke Pak Ibu saya akan contohkan beberapa tips mudah untuk membuat e-module nanti mungkin selebihnya mungkin dari tim wamkal lebih detail untuk melakukan praktikum dari sisi e-module gampang sekali saya akan buka file jadi biasanya kalau kita membuat sebuah modul bahannya seperti ini kita mengetik mulai dari kata pengantar sampai halaman yang terakhir maka kita ingin mencontohkan bagaimana cara kita membuat e-module ini dengan mudah dan cepat kalau bapak ibu sudah terbiasa membuat e-module dan kemudian sudah ada naskahnya maka tidak membutuhkan waktu yang lama hanya mungkin membutuhkan waktu 5 menit sampai 9 menit selesai asal bahannya ada yang kita lakukan adalah proses untuk membuat e-module yang pertama adalah mengkonversi dari file word ini kita melakukan file ini ke save as masuknya nanti di save bentuknya adalah web page filter web page filter nanti bentuknya ada HTML jadi contohnya kalau sudah saya save mohon maaf berpindah-pindah karena memang zoom itu perpindahannya harus setiap folder nanti akan muncul seperti ini jadi ada contoh ini ada file word nya dan ini file yang barusan saya konversi dengan melakukan web page filter web page filter ini nantinya kita gunakan untuk merubah ke e-module caranya adalah kita menggunakan fasilitas aplikasi open source namanya sigil kita stop kita masuk ke sigil jadi ini jadi ini bapak ibu yang mungkin bisa download nanti di open source sigil ini jadi jangan khawatir untuk bisa mendownload karena ini bebas mulai sigil jadi caranya adalah kita tinggal open saja kemudian mengambil file yang tadi sudah kita convert ke web page filter kemudian pasti akan muncul seperti ini di sebelah kanan ini adalah tampilan preview dari konsep yang tadi tampilan preview dan sebelah kiri ini adalah table of content table of content ini bisa kita generate di bagian tools table of content punya generate caranya adalah men-generate adalah kita memastikan bahwa ketika posisi dari teks kita dari word tadi sudah berupa heading jadi kita kadang-kadang kalau misalnya kita membuat naskah di word kan membuat heading misalnya judul subab kemudian isi rincian subab lagi dan seterusnya tetapi kalau belum atau belum melakukan pengaturan ini maka kita bisa mengatur disini tinggal disorot sorot kemudian setelah itu kita melakukan prosesnya saya untuk cover kita add cover disini kita letakkan di halaman paling depan kemudian kita sorot cover yang mau di insert kemudian oke saja ini karena saya sudah menginsip tadi saya klik no ada dua buah file disini file cover dan contohnya setelah itu kita save saja save as file extension nya epub itu sudah selesai file epub ini nanti dibuka di yang namanya epub reader itu adalah salah satu bentuk aplikasi untuk e-module kita klik saja dan kemudian hasilnya yang seperti tadi saya sudah contohkan hasilnya seperti ini jadi ini yang saya klik ini ada hasil dari pengembangan yang sebelumnya oke demikian bapak ibu yang bisa saya samaikan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum r.w. wb selamat menikmati